Assalamualaikum Sobat Mata Langit ini adalah video pengobatan korban santet gantung jodoh yang membuat pasien ini telat menikah. Jadi pasien ini usianya sudah di atas 40 tahun tapi belum menikah dia asli malang tapi merantau ke Papua New Guinea bersama ayahnya. Nah ayahnya pernah menjadi salah satu pasien yang pengobatannya masuk di konten mata langit yang namanya Bapak Legiman. Masih ingat kan? Nah ini anaknya namanya Mas Wahid awalnya saya tawarin untuk masuk konten Youtube mata langit tapi menolak gak usah deh. Tapi ternyata setelah saya videokan dengan handphone dia bilang bisa gak dimasukin Youtube? Oh kalau sudah dari awal tidak ada konfirmasi untuk mau dimasukin mata langit ya kita tidak setting secara profesional jadi syutingnya ya hanya pakai kamera handphone biasa. Tapi Alhamdulillah masih ada dokumentasinya makanya hasil dari dokumentasi itu akan saya kumpulkan dan saya posting saya bilang gitu. Tapi postingnya di Youtube Ratalisti. Yang penting ada dokumentasi. Ya sudah inilah hasilnya jadi kalau ada yang bilang masa sih jaman sekarang masih ada santet? Nah ini salah satu buktinya. Dan kata-kata cinta ditolak dukun bertindak yang katanya itu adalah statement jadul sampai sekarang ternyata juga masih ada. Jadi video ini sebagai contoh ya pembelajaran. Karena memang setiap pasien yang datang ke sini itu selalu ada pembelajaran yang ingin Allah perlihatkan. Semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk semua netizen dan sobat mata langit. Oke inilah pengobatan korban santet ilmu gantung jodoh. Nama pasiennya Mas Wahid. Orang malang yang merantau ke Papua Nugini. Semoga bermanfaat. Keluannya Mas ya. Usianya udah 40 kerja di Papua Nugini tapi belum nikah. Terus keluhan lain apa Mas? Sering ketipu. Mas siapa namanya? Mas ketipu sama Mas Wahid. Susah tidur. Ini aja mbak antara kukirin. Biar kamu fokus ntar nanya-nanya. Kalau saya kalian sih ada gangguan gitu. Ada gangguan yang dikunci semua orang. Auranya dikunci. Jadi kayak terkesan kayak nggak ada semangat juga sih masnya. Orang ngeliat tuh kayak Mas tuh kayak nggak pengen apa-apa gitu. Ya maaf-maaf nih. Auranya itu. Auranya orang ngeliat Mas tuh kayak nggak pengen apa-apa gitu. Kayak diem. Kalau kerja di Papua Nugini? Udah 4 tahun ya? Papua Indonesia. Dulu orang kerja di Papua. Lama. Papua Indonesia. Dari. Mari lulus sekolah. Ya dari tahun 2000 sampai 2018. Pindah-pindah di Pancar Masin juga pernah. 9 tahun? Iya. Kalau yang di Papua sendiri 4 tahun itu? Iya. Papua yang ada. Tapi ada asrah nggak pengen memang mau berumpuh keluarga gitu. Rumah tangga. Ada. 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 Tapi gue udah terdapat gitu ya jodohnya ya. Ya setiap kenal sama perempuan. Biasa saya suka dia nggak suka. Perempuannya nggak suka. Kalau perempuannya suka saya nggak suka. Begitu. Jadi terus. Padahal sudah kenal jauh lah. Sampai setahun dua tahun. Udah kenal keluarganya juga ya. Iya. Iya. Tapi setiap momen ikat juga. Ada aja di sarangan ya. Ada ujian nih. Ssak. Allah Allah. Oke makhluknya sudah ditarik. Sekarang silahkan tanya-tanya. Jangan takut nak. Eh kak. Kalau nggak mamanya pindah kemari. Iya. Assalamualaikum. Siapa kamu? Siapa gue? Siapa gue? Apa? Biar tahu rasa kamu. Biar tahu rasa? Berarti kamu yang bikin masnya jadi susah jodoh. Kenapa? Kok sedendam itu kamu? Nama salah beliau apa? Apa salah beliau? Pergi jauh. Pergi jauh? Pergi jauh beliau cari ini. Cari rejeki. Jauh malam. Merantau. Kamu merasa ditinggalkan? Iya. Ditinggalkan karena dia bekerja? Apa ditinggalkan karena waktu itu ada perempuan lain? Tidak. Kalau untuk bekerja kenapa mesti marah? Kan ini untuk masa depan dia. Suaranya nggak kerekam. Mau jadi... Orang dekat tidak bisa jadi. Karena... Kalaupun teman orang tua sudah sama tahu. Tapi tidak jadi. Untuk mengejar masing-masing. Kau mengejar langkahmu. Dan itu pergi bersama orang tuamu. Oh iya, kan pergi bersama bapak ya. Kamu mencari rejeki. Tidak juga harus jauh-jauh. Kau ingat? Orang tuamu pun mengenalku. Sama-sama cari mengenal orang tua satu sama lain. Kekota yang lain. Kamu dari mana asalnya? Kamu di tangga saya? Iya. Oh, benar. Memang pernah ada tetangga yang dekat? Barang-barang. Konfirmasi aja, mas. Kita sudah ada perkataan, hubungan. Saya bilang tidak usah jauh-jauh. Kenapa kamu pergi jauh? Ada yang ngomong gitu? Waktu kamu... Gini, waktu itu kan sudah... Memang sudah kenal. Cuma sudah ditanyain, katanya... Tidak mau. Malah dia sendiri sudah menikah duluan. Sebelum ada hubungan itu. Saya mau memenuhi semuanya. Tapi kan kamu yang meninggalkan. Kamu masih mau bekerja jauh-jauh. Namanya orang mencari rejeki kok. Saya tidak mau jauh. Kalau saya harus ikut, tidak mau. Namanya egois. Kamu yang harus ikut. Laki-laki ada sebut perempuan. Iya. Kalau bisa begitu? Memang itu. Kalau kamu suka sama saya, kamu harus mengikuti saya. Ya, nggak bisa. Itu namanya egois. Ya, kebalik lah. Tapi itu terlalu jauh. Kamu ikut luar jauh dengan orang kamu untuk ikut. Itu dia. Saya nggak mau. Tapi saya mau dia. Tapi kamu sudah nikah kok. Ya, nggak apa-apa. Yang penting sudah terbalaskan. Saya itu meminta supaya kamu jangan jauh-jauh. Saya nggak mau ikut sama kamu. Di bawah kamu, saya tidak boleh. Kalau kamu nggak mau sama saya, kenapa kamu nggak ikuti kata-kata saya? Tidak boleh. Saya tidak boleh jauh-jauh. Sama orang tuanya. Sama orang tuamu? Iya. Kok lucu ya? Ya, jelas. Kamu udah nikahin bahannya suami lah. Namanya kamu. Kamu dibawa kemanapun. Mana ada urusan sama orang tuam. Tidak boleh. Katanya ngapain jauh-jauh di sana. Terus? Terus di sana. Ya, kamu nyari duitnya di sini aja. Tidak usah jauh-jauh. Kamu punya tabungan. Seperti apa? Macul begitu. Iya. Masa harus jadi petani. Ya, enggak mau lah. Rumah kamu kan di desa. Ya, enggak apa-apa ya. Kamu jadi orang desa juga. Kalau begitu, kenapa kamu sekolahnya dulu ikut kakak kamu di Simosari? Kenapa nggak? Tapi kan tidak jauh di sebelah laut sana. Ya, kan sama saja. Biar sampai jauh manapun. Kalau memang kamu suka sama saya, pasti ikut kata saya. Kalau mau maju itu harus merantau. Ya, harus di tempat saja. Enggak. Biar terbuka pikiran itu. Enggak. Berarti itu otaknya mati. Enggak juga. Memang harus jauh-jauh. Buktinya, kamu tidak bisa tuh mendapatkan apa yang kamu mau. Kamu bisa mengejar karirmu. Tapi kamu tidak bisa mengejar masa depanmu sendiri. Oke. Kamu udah ngaku sendiri ya. Berarti kamu yang ngerjain. Kamu apain masnya? Tapi suaminya juga tua begitu. Kamu apain? Enggak apa-apa. Dia kan nurut sama aku. Manut sama aku. Oke lah itu keputusanmu. Terserah tapi kamu nggak boleh ganggu masnya. Aku benci sama kamu. Kamu terlalu banyak bicara. Ya memang. Kita itu sudah tahu. Memang. Kamu yang paling menyebalkan biasanya yang lain. Kamu sakit hati. Iya. Aku sakit hati sama kamu. Omonganmu itu nggak bener. Ya omonganmu yang meneng-meneng geledem. Nggak apa-apa. Duit yang ditompok kok. Siapa sih? Namanya siapa? Majikanmu namanya siapa? Sudah jelas ya. Sudah tahu ya namanya. Sudah tahu. Itu dia ngelakuin sendiri apa dibantu orang tuanya? I. Huruf I. I itu laki atau perempuan? Apa itu? S apa I? I. I apa L? Kenapa kamu garu-garu ini aja? Jadi yang menyuruh kamu itu siapa? Biar jelas nih. Biar nggak ada fitnah. Laki perempuan. L kembali gitu. D. R. P. Kamu bisa tulis apaan nggak sih? N. Omonganur huruf N. Kalau N bener ya? Omonganur huruf N ya? Oke. Apa yang sudah dia lakukan? Jadi ketika itu sudah secepat dekat, sudah ada pembicaraan mau nikah. Ternyata masih memutuskan untuk merantau karena mengejar cita-cita. Aku tuh diajak. Kamu kalau mau nikah, tapi kamu harus ikut sama aku. Kan itu perkataannya. Dan nggak mau keluarga aku tak memberikan izin. Kalau kamu mau sama saya, kamu di sini. Kalau kamu kasih izin, ya sudah nggak mau lepas. Terus kamu nggak ikhlas? Iya, tapi kan aku mau juga uangmu. Dulu nggak ada perkataan seperti itu. Karena saya cuma suruh ibu sama almarhum nenek saya datang ke rumah kamu. Saya nggak ikuti. Udah pernah suruh? Iya, itu cuma menanyakan. Melamar. Saya cuma bilang sama minta ibu, sama almarhum nenek. Nenek minta tolong sama mereka tolong berbanyakan. Kalau memang serius, mau diikat gitu. Jawabannya. Tanya-tanya-tanya. Jawabannya beda. Ya iya kan sudah mendengar berita bahwasannya dia itu nanti akan mengikuti bapaknya. Iya, iya. Kamu istri yang harus ikut. Iya, iya. Tidak mau. Kamu apaan? Iya, terus pertanyaannya yang kamu lakukan apa setelah kamu kecewa itu. Ya, biar dia itu tidak dapat siapapun yang mau mendampingi hidupnya. Terus saja merantau. Tidak akan ada yang mau. Kamu buat dia jauh jodohnya. Caranya gimana? Punya guru kamu. Biar kamu itu terlihat galak. Menyebalkan kamu itu. Ada yang mau sama kamu. Tapi gantengan ini dari mana suamimu. Tidak apa-apa yang tiga manut. Dia mau ngasih apa aja. Walaupun saya tidak cinta. Tuh. 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 Tuh juga. Kasian kamu. Kasian suaminya juga. Tidak apa-apa yang tiga. Saya bisa menguasai dia. Suaminya dikerja. Niatnya gak bener gak baik nih. Berarti ku syukur lah gak jadi sama suaminya. Berarti kamu busuk. Gak bersyukur gak jadi punya manjut yang baik. Nanti ada yang mau. Nanti ada yang berapa? Ada yang berapa? Ada yang berapa? Ada yang berapa? 5 yang tolong itu. Tersnya buka nih semuanya. Jadi kamu cari dukun dimana dukunnya? Berarti keluar jamu juga sebaik itu. Gimana dukunnya? Memang baik kok. Kamu yang kebuka itu baik. Coba jawab dulu satu persatu. Iya. Kakak kamu yang baik itu. Dia terungkap dulu bu. Bentar bu. Ayo jawab. Ayo jawab. Ayo ngomong. Dimana dukunnya? Malang. Ayo di Malang. Terus caramu gimana buat masnya di penci? Diapain. Diapain? Ritualnya bagaimana? Ya diikat saja dikurung. Makanya kamu itu gelap dan menyebalkan. Menyeramkan seperti kamu itu galak sekali. Jadi dukun. Banyak ini narasnya si Dungka ini. Enggak. Maksudnya kamu itu biar terlihat berbuah menyebalkan. Cara ritualnya gimana? Pake fotonya masnya? Atau pake namanya aja? Namanya juga sudah cukup. Lalu saya tahu kok data dirimu. Terus diapain? Data-datanya diserahkan sama dukunnya. Terus sama dukunnya diapain? Mbakku yang ngomong sih lemuh kuwi. Ngomong gimana? Yo. Ayo gelap. Diajak. Soalnya kita kerjanya. Kerjanya aduh. Biar dia itu mau sama kamu. Biar kan dia saja di sana. Kamu jangan mau. Lalu duitnya ben. Dike ikawin. Terus berhasil enggak? Dapet duitnya remasnya? Enggak jadi kawin sama dia. Karena dia ya. Keluarganya kan maunya dia itu pergi. Dan saya enggak mau. Itu yang kamu bilang keluarga kamu baik? Baik kok. Baik dari mana? Ya baik. Menjaga supaya aku itu tenteran bahagia. Tapi bahagia kamu? Apa bahagia? Kamu bahagia enggak? Jujurnya? Ya bahagia aku. Enggak lah. Masa suami tua bahagia. Ya yang penting kan duit. Kamu aja tak punya daku kok. Mana bahagia. Kamu tinggal tuh ulang kok gitu kok. Dia enggak apa-apa langsing aku. Lu langsing apanya. Pempeng. Kurang gisi tuh namanya. Jadi standar kebahagiaan dia tuh asal ada duit bahagia. Gitu. Jadi hati enggak tenteran pun enggak masalah gitu ya? Iya. Biar orang desa yang punya uang. Pencitraan berarti? Yang penting punya uang mana? Buktinya tanahnya banyak yang dijual itu di mana? Kakakmu sendiri lu nyerabot tanahnya almarhumnya nenek saya. Itu yang kamu bilang baik. Itu nanti di akhirat itu ditanyakan itu. Oh iya. Iya. Aku coba pinter ngaji. Ya memang. Suaminya kawakakmu yang donder gitu suka nyolong itu. Iya tuh. Nangis. Tahu enggak sih kalau sebenarnya yang kamu lakukan itu sebenarnya enggak baik? Jujur. Jujur. Kamu masih suka sama Mas Fahid? Terus? Kamu masih berjuangkan? Kalah sama orang tuanya? Iya. Jadi menikahnya berarti ini karena apa ya? Emosi ini. Iya emosi sama gengsi. Emosi. Iya benar gengsi. Sebenarnya hatinya enggak suka kayak dia bilang tadi. Cuma memaksakan kandang keluarga bisa jadi. Makanya apa? Terus keuntungannya apa bagi kamu kalau Mas Fahid yang enggak nikah sama siapa-siapa? Ternyata itu. Oh berharap? Ya aku terus aja kalau kamu tidak dia memiliki. Cemburu kalau Mas Fahid ini. Nanti sebetulnya ketemu jodoh. Tapi kamu benar Mbak, dia tuh kenikahnya karena gengsi. Pengen nunjukin ke Mas Fahid. Mas Fahid ninggalin aku, aku udah laku gitu. Gitu ya? Dua kali dikasih uang sama-sama. Itu makanya. Terus kamu buat apa lagi selain biar dijauhin orang, kenapa kepalanya sering pusing? Jadi kamu nyesel sekarang? Kamu enggak bahagia di pernikahan yang ini? Udah punya anak kamu? Sudah. Dan lo gak kayaknya ya? Tak tahu. Anakmu berapa? Udah punya. Piro? Yang kekukuran yang mana? Yang kekukuran ada. Terus yang lahir? Dua. Berarti semua tiga harusnya ya. Terus kamu mau apa? Kamu gak mau minta maaf gitu. Kamu udah disumpah sama majikanmu. Kamu lagi pergi jauh-jauh dari kehidupan Mas Fahid. Yang buat sedih apa sih? Pengen tahu aku jujur jawab. Tidak memegiatkan keluarga. Jadi artinya kamu sendiri kecewa sama keluargamu? Awalnya enggak suka sebenarnya sama kamu. Terus? Terus di jodohkan. Awalnya aku enggak suka. Terus aku di jodohkan. Katanya biar nanti aku itu bisa mendapatkan apa yang aku mau. Terus di jodohnya sama Mas Fahid. Tapi ternyata aku suka hanya saja aku tidak mau di bawah pergi jauh. Keluarga yang melarang. Biar apa supaya kalau aku disitu mereka bisa mendapatkan keuangan mengalir kepada mereka. Bisa dimanfaatkan. Tapi ternyata tidak jadi ada orang yang lebih kaya. Lebih apa? Lebih bisa di... Lebih tua. Lebih tua. Lebih bisa dijadikan. Lebih bisa dimanfaatkan. Lebih bisa dimanfaatkan ya. Terus karena aku enggak suka sama saya apa? Saya enggak pernah ngobrol sama kamu. Oh iya jelas. Dalam hal ini kan dia belen kakaknya. Kau pun enggak suka sama kamu. Iya. Memang. Orang saya kemana-mana ngurusin siapapun kok. Tapi kelihatan baik sama ini kok. Berarti baik di... Suwanya saja ya? Di luar saja. Terus saya aja enggak pernah ngobrol sama kamu. Sama kakakmu aja ya aku juga jarang-jarang. Ketakmu yang langsung itu yang seksi. Emang rumahnya dekat? Dekat sama. Dekat. Alibu saya. Sama alibu nenek. Dekat atau tangga berarti ya? Iya. Aku mau nanya nih ya. Jadi yang dikirim ke Mas Fah itu ada makhluk apa aja? Tapi suaminya tinggal situ juga sekarang? Enggak. Yang buat dia susah tidur dan sering sakit kepala? Di kunci itu. Ada pakunya itu. Di kunci. Auranya. Jadinya susah tidur. Kurung. Kejak itu langsung jadi berubah. Gelap langsung. Bukanku pun begitu. Seolah kejar-kejaran dalam sejumpanmu. Dia mendekat. Tapi kamu pasti akan merasa malas. Iya. Kamu berupaya. Dia pasti akan meninggalkanmu. Setiap ada cewek. Ada yang serius. Kalau hanya sekedar main-main. Pasti kamu akan langgem. Tapi ketika sudah ada niatan untuk menikahi semua akan berantakan. Ambiar. Kamu jahat sih. Karena maunya kamu itu sendiri membalas rendam gak boleh. Kamu sendiri loh gak pernah menanyakan ke saya. Kamu sudah menikah. Kalau memang kamu dulu suka sama saya kan harusnya kamu bilang sama saya. Tapi kamu diam-diam. Itu kan awalnya aku gak suka karena aku dijodohkan. Awalnya. Tapi ternyata kamu juga perjuangkan sayang. Bukan begitu caranya. Ternyata kamu menyadari kalau ternyata mas Fahid baik itu setelah kamu menikah dan membandingkan dengan suamimu. Iya. Sebelum nikah dia masih belum kebuka. Kenapa kamu udah kamu itu dibuat supaya manut. Ternyata gak pampang juga kan. Tapi kan kamunya dibuat supaya sendiri. Nanti dibuka sama panggimah. Kalau panik nikah kamu datang ya. Tidak mau. Tidak bisa tahu kok desa kamu. Nanti nyanyi dia bu. Eh kamu dukaku gitu. Lagunya Julia Citra. Tidak ada yang mau. Mau. Nanti jawabannya sama-sama. Mau. Siapa bilang gak ada yang mau. Orang emasnya ganteng loh. Tidak ada. Pada tuamimu. Dia menyerangkan. Kecil tua. Nanti. Tidak ada keluar ini. Taring. Memang. Ada tanduknya. Memang. Ada makhluk kayak gitu di badanmu. Nanti kan makhluknya dibuang. Pangglimah. Dibersihin. begitu tua udah kamu kondang ngerasain kalau nggak jujur kamu menderita udah sekarang jujur aja kamu mau gimana sekarang Hai coba kamu coba saya heran keluar banyak pintar ngaji semua loh tapi kok kayak gitu ya ya kan jaminan juga ya ngaji tapi kalau hatinya iya jelek ya sudah itu kan kalau dalam hidup itu harus habulun Allah bagus habulun nanasnya juga bagus bu mungkin ngajinya bagus tapi habulun nanasnya kurang kan gimana kamu mau enggak ditawari panglimat obat biar tenang kamunya aku tak balai Hai yaitu kemakan dirinya sendiri kurus ya sekarang dia Oh iya kemakan dirinya sendiri justru makhluk itu sebagian sudah mulai ikuti badannya waduh padahal makhluk itu harusnya dikirim untuk ikut kemas makanya dia tua bahan awal ah betul-betul yang menanam pasti dia siapa menanam betul Hai di gunung malam mana Hai ya apa satu desa juga disitu disitu ada dukung di gunung orang mana Malang mana Hai kocito masih masih di kota Malang apa di kabupaten ibu di kabupaten di kotanya di Kecapatan di kabupaten ibu di kabupaten ibu oh iya iya itu kan malah kan deket litar saya lihat dia ada ada berhubungan dengan orang yang bisa disitu dan memang udah kayak keluarganya tuh sama orang itu terus kalau ada apa-apa gitu oh jadi di kuru spiritual keluarga ya iya 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 pakai peci yang terlihat saya nih bayangan orangnya Dukun mu orang kelampok nggak iya kamu tahu Mas memang desanya memang kelampok desa kelampok oh iya bener kelampok kelampok itu makhluk-makhluknya bawa kesini biar tobat ikut panglima aja gimana udah cukup kamu udah buat menderita ada yang lain enggak yang ganggu selain kamu mau coba mau ditolong kamu kan sebelum berangkat juga sama yang itu di seberang sana juga enggak jadi kan siapa namanya kamu enggak tahu yang mana yang dua orang itu yang namanya siapa di Papua sudah ada cewek yang deket maksudnya seberang mana yang di Papua atau iya pokoknya di seberang jauh semenjak sama aku tidak seperti itu kan kamu udah ada lagi yang mau kalau kamu kok serius dia enggak akan mau kalau awal kenal-kenal ya baik siapa namanya siapa namanya Tata kasih doa biar banyak yang mau yang dari ngaju itu kan dia bilang orang seberang kok berarti di luar Jawa dia di sana oh kerjanya tapi aslinya orang Jawa pokoknya intinya setiap mau deket sama cewek pasti gagal gitu mas saya mau nanya tadi pertanyaan ibu ada enggak yang ganggu mas Wahid selain kamu yang dari tempat kerjanya ada enggak dari tempat kerja enggak ada terus kalau dia sering ketipu itu ada itu ya itu karena memang kamu tuh dibuat begitu biar kamu enggak dapat apa-apa orang kalau jiwanya di kunci sukma di kunci itu suka begitu ya kamu hancur tertutup jadi ada aja nanti masalahnya kalau kamu hancur kan jelas kelihatan oh bangga kamu kamu hidup sendiri ya kamu kerja keras yang enggak dapat apa-apa dapat kok dapat kok harapannya dia dia pengen lihat kalau masih hancur tuh tuh kan kalau enggak jadi sama aku enggak bakal sukses gitu ya udah kalau mau tobat mau masuk Islam ya enggak aku nak beri air boleh kemana enggak 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 boleh ke badan mas walik en en itu yang majikan dia yang nyuruh kamu badannya kan tua katanya Allah awas Allah Allah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Iyaka Nasta'in Ihdinas sirata al-mustaqim sirata al-lazina namta'alayhim al-lazina 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 fiil al-lazina la'ayyayu Al-Fatihah Allah 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 Terima kasih. Terima kasih.